Jelang pendatangan Pilpres yang tinggal kurang dari sebulan lagi, sejumlah kelompok relawan Jokowi bermanufur mendukung bakat capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Putra Bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI KS Sang Pangarep pun tak ketinggalan mendekati kelompok relawan Jokowi. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo yang juga Menkom Info, Budi Ari Setiadi membocorkan arah dukungan relawan Jokowi di Pilpres 2024. Projo akan memilih salah satu bakal capres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Namun Budi Ari membocorkan capres yang akan didukung Projo berinisial P. Ditanya soal capres berinisial P yang didukung kelompok relawannya Projo, Jokowi bereaksi. Jokowi minta hal itu ditanyakan ke Projo, jangan ke dirinya. Dia tanyakan ke Projo, semua kok tanyakan ke saya. Tadi para musik juga tanya ke saya. Janganlah, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat, ya ditanyakan langsung aja ke rakyat. Berbeda dengan kelompok Projo pimpinan Budi Ari Setiadi yang mendukung Baca Pres Prabowo, Projo Ganjar mendeklarasikan dukungan untuk Baca Pres Ganjar Pranowo di Depok, Jawa Barat. Yang itu kan, ini kan diklarasi untuk Pung Ganjar dari Projo, sekarang jadi Projo Ganjar Pranowo. Berapa banyak dari sana? Seratus. Seratus orang? Putra Bungsu Jokowi, KHS Angpang Arap yang baru saja didapuk menjadi ketua MPSI, juga bermanuver mendekati kelompok relawan Jokowi lainnya. Marisan relawan Jokowi Presiden atau Barajep. Banyak politik ini digerakkan sebenarnya oleh relawan-relawan salah satunya oleh Barajep yang dimana bisa memenangkan Pak Presiden sampai dua kali dan bisa menangkan ya tadi dua periode. Ini kan peta politik Indonesia sekarang kan sudah berubah jadi ini. Selain koalisi partai pendukung, Lompok-lompok relawan Jokowi berperan penting memenangkan Jokowi di Pugl Pres 2014 dan 2019. Suara relawan Jokowi kini terbelak, mendukung Prabowo dan mendukung Ganjar.